Tiba-tiba datang gak tau gak apa-apa Maneh saya mau ngomong lang di sini katanya Karena kalau mau ngomong lang di sini Sebenarnya ini bukanlah rumahku Ataupun rumah orang tuaku Aku dan Amanda menumpang pada ibu Nusia Dan suaminya Sang Surin yang baik hati Mereka menerima kami dengan tangan terbuka Memang setelah suamiku mendekat di penjara Aku memilih menikahkan tempat tinggal kami di daerah Lamar Apalagi rumah itu bukan milik kami Kami memang yang membangun rumah itu Tapi tanah rumah itu adalah milik banget suami Suamiku yang suruh Kami pun pergi berkeliling Dan ketemu keluarga dan para kenalanku Namun kami tak pernah tinggal apa Hingga akhirnya Nasib membawakan hilang inkomersi Tetangga baikku semasa aku kecil dulu Lalu Tepik saya sangat senang sekali Melih punya anak bisa Dia datang, tiba-tiba datang, dah tahu enggak apa-apa Cuma, Nek, saya mau bawa pulang di sini, katanya Karena kalau aku mau bawa pulang di sini, nah kita lanjut Disinilah dulu, aku dan Amanda tinggal di siap hari Di ruang bawah rumah milik Ibu Nursia, baru pada malam hari kami tinggal di atas Sekarang, tempat ini tak lagi kami tempati Ibu Nursia dan suaminya sudah mengijinkan aku untuk tinggal di ruang atas rumahnya sepanjang hari Aku dan Amanda sudah dianggap layaknya anak dan cucu mereka Bahkan, Ibu Nursia dan suaminya rela menampung kami bila suamiku nanti bebas dari penjara Sampai kepadku, dia mau Dia sampai keluar suaminya, agar kalau dia ingin mau di sini Aku bikin lagi kamar di situ Kalau suaminya mau, Nek, ya Ketulusan Ibu Nursia dan suaminya padaku dan Amanda sungguh sangat mulia Melebihi orang tua kandungku sendiri yang menolak keberadaan kami Ketulusan Ibu Nursia Terima kasih. Anakku, enggak ada sama aku. Mending aku rasa penyelesaian pada aku. Mending aku penyelesaian pada aku. Mending aku penyelesaian daripada anak aku harus bisa sama anakku. Ah, Amanda. Sukuh. Ibu sangat sayang pada aku. Biarlah aku tanggung semua hinaan dan penolakan terhadap buah hatiku ini. Yang penting, aku dapat merawat Amanda hingga dia tumbuh sehat. Meski aku pun tak tegang melihat keadaannya. Ya, aku bertekad semang buku untuk membawanya berobat. Kebetulan, kami mendapat fasilitas pengobatan gratis di puskesmas milik Dinas Kesehatan Kota Balikpapan ini. Memang ada beberapa golongan imbiosis dan amannya termasuk salah satu yang memang sulit ya untuk disebutkan. Artinya sepanjang hidupnya dia akan terus mengalami kelainan seperti ini. Jadi kulitnya telus memang bersisih gitu ya. Memang salah satu pengobatan kita nanti adalah terus merawat kulitnya sepanjang dia. Meski sulit disembuhkan, namun aku akan terus berusaha demi kesembuhan Amanda. Paling tidak, aku berharap kelopak mata Amanda bisa disembuhkan. Semoga keajaiban itu masih ada. Semoga sahalik menggariskan masa depan yang bercerah untuk Amanda dan Joliet.